Now come back to my channel Zona Forex Khususnya di market index dollar dan per USD Dimana ada euro USD, GBPUSD dan USD Jepang Seperti apa perkembangannya sampai dengan hari ini Langsung aja kita lihat di chart Dan kita mulai di time frame daily untuk index dollar Kalau kita perhatikan ya pergerakan index dollar di time frame daily Khususnya di hari kemarin Pergerakannya tidak volatile Dan bergerak di dalam range candle yang terjadi di hari Rabu Ini candlenya Ada candle inside bar dan ini hari Rabu dan ini hari Kamis Tentunya range-nya masih sama Berkisaran antara 101.68 dan 102.33 Secara keseluruhan Masih terjadi continuation arah bullish atau arah naik Untuk posisi saat ini Dan kalau kita lihat memang dari posisi minggu sebelumnya Dari tanggal 2 Januari ini ya Terjadi break di atas daripada high weekly-nya Ini menunjukkan terjadinya perubahan ya Atau ada signal V juga di posisi ini Dimana pergerakan index dollar Ada pullback position Jadi kekuatan bullishnya cukup signifikan Sampai dengan posisi saat ini Itu gambarannya Dan sekarang kita akan turunkan ya di time frame 4 jam Kita identifikasi di time frame 4 jam Kalau kita lihat tadi di daily-nya kan Betul-betul ada terjadinya candle inside bar ya Karena range-nya terbatas Yang ini pola kemarin pergerakannya Jadi kalau kita lihat Secara keseluruhan Trend masih dalam posisi trend bullish Kemudian lanjutan kenaikan Sampai muncul area key resistance Yang terjadi di time frame 1 jam Posisi terakhir Kalau kita lihat Ini ada koreksi sedikit ya Tapi tidak mampu break out Di bawah 101.68 Maka saya mengatakan disini Trend masih sangat kuat bullish Dan saya akan batasin Di time frame 4 jam Yang pertama disini ya Nah ini adalah batas open bulls-nya Batas dorongan buyers yang cukup kuat Yaitu di 101.88 Kita tandain dulu Untuk batasannya Ini untuk time frame 4 jam ya Kita tandain dulu Ini untuk time frame 4 jam Oke Kemudian batas di time frame 4 jam berikutnya Saya melihat ada di posisi ini Nah ini disini Oke Di 102.05 Itu yang mendorong seller momentum Cukup kuat hingga mendorong Sampai dengan level low Yang terbentuk di posisi kemarin 101.77 Jadi Nanti kita akan lihat Dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ya Dengan range pergerakan candle Di seperti ini Berkisaran antara 101.88 Sampai dengan 102.07 Mana dulu nanti yang akan di break Memang secara Pembentukan candle Saat ini ya Ini kan juga ada inside bar candle Tapi saya ngambil dari volumenya aja Karena ini kekuatan dorongan Bayar dan momentum Yang cukup signifikan Sekiranya kita akan turunkan dulu Di time frame 1 jam Karena kita melihat Indeks dolar Ada pola konsolidasi ya Khususnya Di area ini Kemaren Di pergerakan hari kemarin Oke Maka trading plan saya Untuk melihat Indeks dolar ini Memang secara keseluruhan Masih dalam trend bullish Kalau posisinya Break di atas 102.07 Maka menunjukkan Aktivitas bullishnya Makin kuat Dan menuju Area strong High Atau key Resistannya Akan menuju ke level tersebut Oke itu yang pertama Tapi kalau breakoutnya Impulsive Bearish Di bawah 101.88 Seperti ini Maka akan menuju Ke level Strong Low Berikutnya Yang ada di time frame Daily Yaitu berkisaran Antara 101.68 Ini aja gambarannya Jadi Kita lihat Dari sesi Asia Sampai dengan sesi Eropa Mana dulu yang akan Dibreak out Apakah 102.07 Atau 101.88 Jadi itu nanti akan Memperlihatkan Arah pergerakan Indeks dolar Akan terjadi bullish Continuation Atau akan terjadi Bearish Untuk koreksinya Oke Ini gambarannya Untuk indeks dolar Untuk pagi hari ini Dan selanjutnya Kita akan membahas Di market Euro USD Oke Untuk market Euro USD Menurut saya Ini sangat menarik Kenapa Karena kalau kita Lihat Selama pergerakan Dari hari Selasa Rabu Ini kan menunjukkan Impulsif Yang sangat kuat Jadi konfirmasi Kuat terjadi Di Minggu kemarin Dari tanggal 28 Desember 2023 Sampai Tanggal 3 Januari 2024 Hari Rabu Tekanan seller Momentumnya Sangat kuat Koreksinya Tapi Di posisi Hari Kamis Kemaren Ini terjadi Pullback Karena Candlenya Juga volume Body candle Yang terjadi Di tanggal 3 Januari Hari Rabu Volumen Sellernya Ini sudah Mulai Mengecil Artinya Bayars Momentumnya Sudah mulai Masuk Di wilayah Area ini Dan ini Sudah Memasuki Area Golden Level Apakah Ini akan Terjadi Kenaikan Nah Ini sangat Menarik Karena Kalau kita Lihat Tadi Indeks Dolar Masih Dalam Kecenderungan Bullish Momentum Dan Candle terakhir Kan Juga Ada Inside Bar Candle Jadi Arahnya Juga Masih Arahnya Bullish Tapi Masih Memungkinkan Juga Dia akan Terus Menunjukkan Continuation Atau Akan Menunjukkan Konsolidasinya Dengan Batas Breakout Tadi Yang saya Sampaikan Di Indeks Dolar Dan Tentunya Di Euro USD Ini Agak Berbeda Jadi Kalau kita Lihat Dari Data Sebelumnya Disini Strong Lownya Disini Lebih tinggi Ada Sekarang Di 1.09141 Kemudian Strong Hikenya Dari Candle Sebelumnya 1.09654 Ada Pembentukan Hik Baru Di 1.09722 Ini Menarik Sekali Kenapa Arahnya Terjadi Pullback Trend Beris Tapi Arahnya Terjadi Pullback Ada pun Ini Terjadi Kenaikan Menurut Saya Sifatnya Hanya Bullish Untuk Koreksi Tapi Hati-hati Ini Bisa Drop Base Drop Juga Bisa Dengan Syarat Dia Harus Keluar Daripada Area 1.09141 Bates Breakout Daily Saya Geser Di Posisi Ini 1.09214 Kalau Area Tersebut Terjadi Breakout Close Di Bawah Level Tersebut Maka Akan Menunjukkan Momentum Beris Akan Berlanjut Jadi Masih Memungkinkan Sekali Sangat Memungkinkan Sekali Untuk Bergerak Beris Masih Sangat Memungkinkan Meskipun Sudah Ada Konfirmasi Adanya Bullish Engulfing Karena Candle Merah Dimakan Oleh Candle Warna Hijau Oke Sekarang Kita Coba Cek Dulu Di Time Frame 4 Jam Kita Identifikasi Dulu Untuk Time Frame 4 Jam Euro USD Oke Di Time 4 Jam Terakhir Ada Posisi Change Of Character Ini Yang Memperkuat Penurunan Kemudian Kenaikan Ini Mengambil Daripada Swing Terdekat Maka Disini Terjadi Pembentukan Key Support Nah Di Area Sini Ini Ada Key Support Di 1.08 926 Kalau Area Tersebut Dibrake Maka Ada Break Of Structure Memperkuat Penurunan Untuk Euro USD Apakah Ini Akan Membentuk Pola Wave ABC Dari Penurunan Ini Impulsive Impulsive Corrective Impulsive Kembali Jadi Masih Memungkinkan Dia Akan Bergerak Beris Cukup Kuat Oke Untuk Karena Kemarin Kalau Kita Perhatikan Pergerakannya Range Kecil Banget Disini Tapi Saya Sudah Ada Momentum Yang Saya Tandain Ini Ada Batas Breakout Atas Dan Batas Breakout Bawah Oke Kita Akan Tandain Dulu Ini Batas Breakout Di 1.09674 Sampai Dengan 1.09265 Oke Itu Batasannya Jadi Mana Dulu Ini Yang Akan Dibrake Kalau Dia Breakout Dibawah 1.09265 Maka Dia Akan Bergerak Beris Kalau Dia Break Datas 1.09674 Maka Akan Menunjukkan Aktivitas Bullish Akan Menunjukkan Aktivitas Bullish Artinya Bullish Untuk Koreksi Karena Trendnya Masih Dalam Trend Beris Itu Sekarang Kita Akan Coba Lihat Di Time Frames Satu Jam Untuk Skenarionya Hari Ini Kita Lihat Dulu Time Frames Satu Jam Polanya Kalau Time Frames Satu Jam Saya Katakan Tadi Ada Pembentukan Bullish Singalfing Dan Disini Ada Pembentukan Seperti Invited Head And Shoulder Shoulder Menurut Menurut Saya Masih Bisa Turun Wave A ke B Ini Menunjukkan Wave ABC Kembali Disini Setidaknya Minimal Makanya Pantau Di Strong Low Atau Batas Breakout Disini Pantau Disini Kalau Ini Ada Penolakan Kembali Maka Dia Menunjukkan Kenaikan Karena Area Imbalance Kemarin Sudah Di Respond Disini Dan Dia Bergerak Beris Dan Dia Menguji Sekali Di Level Yang Lebih Tinggi Atau Yang Menjadikan Low Weekly Membentuk Wave ABC Setidaknya Seperti Itu Ini Gambarannya Jadi Secara Keseluruhan Menurut Saya Polanya Adalah Masih Ada Koreksinya Juga Jadi Kita Tunggu Dulu Kalau Secara Wave Teori Dia Membentuk Wave ABC Jadi Kalau Itu Harus Break Di Teman-teman Bisa Catat 1.09674 Kalau Ini Dibrake Maka Dia Bergerak Bullish Menguji Area Low Weekly Terdekatnya Akan Menuju Ke Posisi Tersebut Berikutnya Kalau Dia Break Di Bawah Ini Maka Dia Akan Beris Menuju Area Key Support Di Posisi Ini Kalau Ini Dibrake Maka Akan Memperpanjang Penurunan Karena Di Area Tersebut Ada Break Of Structure Oke Mungkin Ini Selanjutnya Kita Akan Membahas Di Marka GBP USD Oke Untuk Marka GBP USD Di Time Frame Daily Kalau Kita Lihat Sebentar Candle Impulsive Ini Terakhir Ada Low 1.26105 Ini Low Oke Ternyata Pergerakannya Masih Di Dalam Area Candle Inset Bar Di Candle Merah Ini Baris Terakhir Ini Impulsive Baris Ini Ada Inset Bar Candle Jadi Masih Berada Dalam Candle Tersebut Pergerakan Di Posisi Hari Kemarin Oke Tidak Ada Perubahan Masih Di Dalam Area Tersebut Nanti Kita Akan Cek Di Time Frame Yang Lebih Kecil Tentunya Range Masih Sama 1.26105 Sampai Dengan 1.27597 Dengan Batas Breakout Ada Di Posisi 1.27291 Di Belum Belum Perubahan Tapi Secara Candle Weekly Ini Sudah Ada Penurunan Karena Sudah Berhasil Break Di Bawah Low Weekly Ada Pullback Position Oke Sekarang Kita Akan Identifikasi Di Timeframe 4 Jam Di Timeframe 4 Jam Hati-hati Karena Ini Membentuk Sebuah Area Compression Ini Adalah Area Compression Bergerak Kecil-kecil Secara Market Untuk GPP USD Saya Melihatnya Memang Masih Dalam Posisi Bullish Artinya Gini Ini Membentuk Sebuah Konsolidasi Besar Nah Ini Membentuk Konsolidasi Besar Jadi Kalau Kita Melihat Naik Turunnya Pergerakan Untuk GPP USD Di Akhir Sesi Penutupan Kemarin Disini Sudah Break Dari Batas Breakout Maka Saya Tandain Dulu Batas Breakout Atas Disini Ini Menunjukkan Seller Momentum Dorongan Seller Kuat Di 1.27201 Berikutnya Ada Di Posisi Ini Yang Membentuk Open Bullsh Dorongan Buyer Yang 6.648 Jadi Kalau Posisinya Dia sudah Break disini Ya Tentunya Dia akan Turun Menguji Strong Low Di Delhi Yang tadi Kita bahas Ada Inside Bar Candle Maka Akan Menuju Ke Posisi Tersebut Oke Selanjutnya Kalau Dia Breakout Di Sebentar Oke Kita Ulangi Lagi Jadi Kalau Dia Breakout Ada Di Atas Daripada Batas Breakout Time 4 jam Maka Menunjukkan Bullish Menuju Area Key Resistant Minimal Sampai Kesana Dulu Akan Menguji Kesana Karena Targetnya Key Resistant Ataupun Strong High Daily Karena Ada candle Pembentuk Pola Impulsive Pola Impulsive Bullish Maka Menuju Strong High Karena Di Area Batasan Daripada Candle Inside Bar Itu Maksud saya Oke Sekarang kita Akan Coba Cek Di Time Fram 1 jam Nah Itu Polanya Yang Pertama Ini Cukup Bagus Area Zona Buy Order Block 1 jam Setelah Konsolidasi Dia Bergerak Bullish Seperti Ini Jadi Kalau kita Lihat Cara Pergerakannya Sebentar Ini Saya Apus Sebentar Dulu Karena Sudah Berjalan Setelah Dia Membentuk Area Konsolidasi Maka Dia Bergerak Impulsif Dan Sekarang Lagi Membentuk Pola Konsolidasi Kembali Maka Saya Batasin Disini Jadi Secara Keseluruhan Pantau Wilayah Area 1.26 648 Sampai Dengan 1.27 201 Ininya Disitu Oke Kalau Ini Dibreak Kemana Ya Ada Dua Informasi Yang Saya Sampaikan Kalau Posisi Strong Low Ini Menjadikan Batas Inside Bar Candle Dibreak Impulsif Beris Maka Dia Akan Bergerak Turun Hingga Area Key Support Akan Menguji Ke Area Situ Karena Secara Trend Memang Belum Menunjukkan Perubahan Trend Masih Dalam Trend Bullish Tapi Salur Momentum Ini Yang Menunjukkan Dorongannya Kuat Banget Untuk Dia Bergerak Beris Untuk Menekan Untuk Merubah Trend Menjadi Trend Beris Jadi Bullish Nya Juga Sama Kalau Ini Dibreak Out Seperti Ini Impulsi Bullish Maka Akan Menunjuk Ke Area Key Resistant Berikutnya Ke Level Yang Lebih Tinggi Oke Jadi Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk GPP USD Sekarang Kita Akan Membahas Di Market Berikutnya Adalah USD Jepang Yen Oke Untuk Market USD Jepang Yen Di Time From Delhi Sangat Menarik Juga Ini Posisi Candlenya Kuat Banget Impulsif Udah 3x Candle Impulsif Impulsif Dan Impulsif Tentunya Catatan Kita 142.84 Menjadikan High Weekly Di Break Impulsif Maka Disini Terjadi Pullback Position Arahnya Bergerak Bullish Untuk Weekly Candle Weekly Batasannya Ini Dan Di hari Kemarin Menunjukkan Lanjutan Continuation Untuk Market USD Jepang Sampai Dengan Level Tertingginya Ada Di 144.84 Kemudian Batas Bawahnya Menjadikan Strong Low Di posisi Ini Sebentar Kita akan Tandain dulu Ini ada Strong Low Oke Disini Di Posisi 142.85 Itu Strong Low Di Hari Kemarin Strong Low Daily Sebentar Kita Tandain Dulu Disini Ini Strong Low Daily Oke Menurut saya Masih Continuation Tapi Nanti kita Lihat Karena Kita Lihat Tadi Ngecek Index Dollar Masih Dalam Posisi Bullish Jadi Kalau Kita Lihat USD Jepang Bahkan Di Time Prime Daily Belum Ada Reversal Candle Kembali Masih Dorongan Bires Momentumnya Sangat Kuat Impulsif Impulsif Dan Impulsif Oke Sekarang Kita Turunkan Dulu Di Time Frame 4 jam Kita Lihat Momentumnya Kita Lihat Identifikasinya Dulu Seperti Apa Yang Pertama Sebentar Kita Lihat Dulu Posisinya Oke Ternyata Dari Sini Ada Key Resistance Di Posisi Sebelumnya Sudah Di Break Maka Ada Terjadi Change Of Character Oke Disini Kan Ada Key Support Kita Tandain Dulu Ini Ada Key Support Tapi Nanti Kita Bahas Di Time 1 jam Karena Polanya Di Time 1 jam Oke Sekarang Kita Lihat Yang Pertama Target Berikutnya Disini Ada Resistance Yang Belum Di Break Menurut Saya Rawan Akan Terjadi Liquidity Area Di Wilayah Area Resistance Ini Di Satu Liquidity Di 144 0.95 Dan Di Atasnya Menarik Sekali Ini Ada Order Block Kita Tandain Nah Ini Ada Order Block Nah Kan Target Menurut Saya Kesini Ini Ada Order Block Di Time 4 jam Di 145.99 Sampai Dan 145.53 Kuat Menuju Ke Area Tersebut Itu Gambaran Saya Sangat Kuat Bullish Sangat Kuat Bullish Untuk Indeks Dollar Ini Batas Batas Bawah Ada Disini Menurut Saya Kalau Saya Ambil Di Posisi Terlalu Terlalu Kecil Volumenya Minimal Sampai Sini Kalau Dia Bisa Melewati Wilayah 143.86 Koreksinya Cukup Lumayan Bagus Untuk Dia Kita Bisa Ambil Base Momentum Di Area Tersebut Oke Sekarang Kita Turunkan Dulu Di Time Fram Satu Jam Coba Kita Mengidentifikasi Di Time Fram Yang Sell Di Wilayah Area Ini Tapi Saya Gagal Impulsif Terus Berlanjut Tanpa Ada Konfirmasi Adanya Bearish Galving Bearish Binbar Atau Trim Set Down Di Wilayah Ini Dorongannya Sangat Kuat Bullish Dan Tidak Konfirmasi Adanya Bearish Galving Bearish Binbar Untuk Kita Bisa Sell Di Wilayah Tersebut Oke Ini Kita Bersihkan Dulu Disini Ada Area Key Support Kita Tandain Oke Kemudian Posisi Resisten Kunci Dibrake Maka Disini Terjadi Change Of Character Oke Trendnya Kembali Lagi Bullish Untuk Market US Di Jepang Kita Tandain Dulu Oke Seperti Itu Dan Tentunya Seperti Biasanya Saya Mengejarnya Ketika Market Bullish Seperti Ini Saya Mengejarnya Ketika Ada Koreksi Dan Saya Melihat Ini Adalah Swing Yang Terjadi Di Hari Kemarin Oke Seperti Ini Jadi Saya Tentunya Saya Akan Memantau Area 50% Saya Tarik Dari Low Ke High Seperti Ini Dan Saya Masukkan Area 50% Tepat Berata Batas Area Breakout 4 Jam Di Area Tersebut Polanya Saya Tunggu Tentunya Di Area Sini Kurang Lebih Kalau Ada Bullish Single Bully Spinbar 3 In Setup Saya Akan Buy Sampai Dengan Minimal Ke Wilayah Area Strong High Deli 144.84 Minimal Kesana Itu Jangka pendeknya Karya tersebut Jadi Masih Memungkinkan Untuk Dia Bergerak Bullish Oke Ini Yang Bisa Saya Samaikan Untuk Market USD Jepang Semoga Informasi Ini Bermanfaat Dan Silahkan Tonton Videonya Dari Awal Sampai Dengan Akhir Cocokan Dengan Trading Plan Masing Jika Mana Sesuai Bisa Dikutin Jika Mana Tidak Sesuai Tidak Usah Dikutin Support Terus Channel Zona Freg Dengan Bajian Videonya Channel Teman Teman Kalian Semua Dan Jangan Lupa Wabarakatuh Now Come Back To My Channel Zona Foren